Ketika aku dan temanku pergi untuk melihat sebuah tempat yang kita survei untuk dijadikan sebuah lahan usaha Saat itu rekan kerjaku bernama Akbar mengajakku untuk melihat sebuah tempat yang lokasinya berada masih dekat dengan kota Bandung Namun bisa dibilang ini daerah Bandung Selatan Neneknya Akbar dulu tinggal di sana dan dia melihat ada sebuah tempat yang menarik jika dijadikan sebuah lahan bisnis kuliner di tempat itu Pemandangannya cukup bagus Udaranya sejuk Dan ya untuk orang-orang zaman sekarang sih bisa jadi tempat healing Akbar meyakinkanku untuk mengecek tempat itu Setelah mengobrol ini itu Akhirnya kami pun memutuskan untuk berangkat di hari Rabu menuju ke tempat yang ditentukan itu Namun Saat itu tiba-tiba Akbar bilang ibunya sakit dan harus masuk UGD sehingga perjalanan pun kami harus reschedule di keesokan harinya hari Kamis Tidak masalah bagiku Untungnya jadwalku memang kosong Kesokan harinya di hari Kamis itu Akbar baru bisa datang di jam 3 sore Kau bilang sudah terlalu sore apa mau dilanjut atau tidak Akbar bilang tidak apa-apa karena dia sudah janjian juga sama orang pemilik lahan kalau malam pun tidak masalah ya sudahlah kami berdua berangkat dengan mobil menuju ke tempat yang kita tuju perjalanan dari Bandung ke tempat itu kurang lebih menghabiskan 3 jam perjalanan sampai akhirnya kami memasuki kawasan atau daerah tempat neneknya Akbar tinggal di sana ada sebuah jembatan yang jika dilihat jembatannya sudah berada cukup lama sepertinya sejak zaman penjajahan jembatan jembatan ini sudah ada ketika akan memasuki jembatan itu tiba-tiba Akbar bilang padaku disini tuh ya katanya kalau kita tiap lewat jalan sini harus banget tuh ngakson 3 kali ah apaan apaan sih bar masih aja percaya yang kayak gitu-gitu udahlah jalan-jalan aja ngapain harus kelakson segala sih ih bener-bener lu ya kalau ada kejadian apa-apa gua gak tau jawab ya iya-iya santai aja emang mau ada kejadian apaan sih yaudah ini dari sini kemana lagi nih habis jembatan nih lurus lagi ya kami pun meneruskan perjalanan dan saat itu aku tidak percaya dengan apa yang Akbar katakan mitosnya hanyalah mitos aku orang yang cukup skeptis dengan hal seperti itu singkat cerita kami pun sampai di lokasi yang ditunjukkan Akbar kami bertemu Pak Toto salah seorang pemilik lahan di sana aku mengecek lokasi disana cukup luas ada bangunannya ngobrol banyak dengan Pak Toto melakukan survei foto dan lain-lain sampai akhirnya sekitar jam 9 malam kami pun pulang kami langsung pulang ke Bandung selama perjalanan kami membahas prospek untuk tempat tersebut tidak ada kejadian tidak ada kejadian aneh selama perjalanan kami itu sampai hampir tengah malam barulah kami sampai di Bandung setelah mengantarkan akbar aku lanjut pulang ke apartemenku tidak ada hal aneh merinding atau apapun semuanya semuanya biasa saja sampai lah aku di apartemen dan ketika itu aku langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur tak berapa lama aku tertidur dan tiba-tiba saja aku terbangun karena ada suara ketukan pintu di apartemenku ya bentar siapa sih ini kulihat dari lubang untuk mengintip dari pintu itu adalah atbar hebar aku langsung buka pintu akbar terlihat pucat bar ngapain ini jam jam 2 pagi loh datang kesini ada apaan kenapa akbar terlihat seperti orang kebingungan dia bahkan mengigit kuku-kukunya sampai akhirnya aku pun mempersilahkan dia masuk eh masuk bar cerita-cerita dia duduk dan dia mulai terlihat tuas-suas matanya melihat kiri kangan seperti orang ketakutan bar bar lo kenapa koi ada apa cerita sama gua tas patah kata pun dia keluarkan dia lalu tiba-tiba menggaruk-garuk rambutnya seperti seperti kepalanya itu terlihat sangat gatal dia terus menggaruk kepalanya hey bar kenapa sih bar dan tiba-tiba akbar tertawa menyeringai menyeringai dan suara yang terdengarnya itu tertawa seorang perempuan akbar terus menggaruk-garuk rambutnya dengan sangat keras dan kencang dia lalu berdiri dan dia masuk ke ke dalam kamar mandi dia menutup pintunya bar 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 gua masuk ya dan ketika ku buka pintunya tidak ada siapa-siapa di kamar mandi bulu kuduku langsung berdiri berinding seketika buru-buru aku menjauh dari kamar mandi dan langsung mengambil telepon menelpon akbar halo bar lu dimana please dateng ke apartemen gua ya please sekarang ya gua tungguin bar pokoknya gua tungguin lu dateng ke apartemen gua ya please ya oke aku pun meminta akbar untuk dateng menemani ku malam itu untungnya tempat tinggal akbar dan apartemen ku tidak terlalu jauh mungkin jika malam hanya 5-10 menit perjalanan jantungku masih berdeguk apa yang barusan ku lihat entahlah tak lama sekitar 5 menitmu kemudian aku mendengar ada suara ketukan pintu dan aku pun membuka pintunya dan itu adalah akbar akbar yang yang sebenarnya tidak pucat tidak gugup dia langsung masuk dan bertanya padaku kenapa aku pun lalu ceritakan kejadian apa yang ku lihat ku alami aku melihat akbar bergelagat aneh masuk ke dalam garu-garu kepala dan lalu masuk ke dalam kamar mandi dan hilang mendengar cerita itu akbar hanya menganggung-anggung entah mau percaya atau tidak tapi aku benar-benar melihatnya sendiri akbar saat itu tidak terlalu menanggapi apa-apa dia hanya diem seperti berpikir tentang apa yang aku ceritakan sampai tak lama terdengar suara telepon dari handphonenku yang kusimpan di di kamar aku dan akbar saling bertatap siapa yang menelponku malam-malam seperti ini aku pun langsung menuju kamar dan ketika ku lihat teleponnya akbar kenapa handphone akbar menelponku padahal orangnya kan disini aku sempat bilang bar handphone lu ini kayaknya kepencet ya telepon handphone gua akbar pun melihat ke arahku kebingungan dan dia seperti mencari-cari sesuatu dari dari kantongnya tak banyak lama aku pun mengangkat telepon di handphone ku itu halo halo sorry gua gak bisa dateng nih nyokap gua kamuh ke UKD gua harus nemenin sekali lagi sorry ya gua gak bisa dateng akbar bilang seperti itu pada aku dia gak bisa dateng lalu yang ada di di apartemenku ini siapa ketika ku tengok ke arah ruang tamu dari kamarku astaga aku melihat yang duduk disana bukan akbar ada sosok perempuan dengan rambut panjang duduk di sofa ruang tamuku dengan baju putih dengan baju putih lusuh hanya terduduk kaku dan dia tadi menyerupai temanku bahkan sebanyak dua kali aku langsung menutup menutup pintu kamarku dan menguncinya terdengar dari luar suara lirik tertawa perempuan seperti menertawai ku aku langsung bersembunyi di balik selimut sangat ketakutan saat itu aku langsung berpikir apakah mungkin ini adalah sosok yang menunggu jembatan dan aku tidak mendengarkan kata-kata akbar entah kenapa aku langsung berpikir seperti itu aku terus menutup telingaku menutup semua badanku dengan selimut tidak mau sosok itu terlihat lagi untung saja aku tidak melihat wajahnya hanya melihat sosok itu dari belakang tapi itu sudah membuat bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala malam itu pun berlalu keesokan paginya ketika aku buka pintu kamar semuanya sudah kembali aku langsung buka jendela dan membiarkan semua cahaya masuk siangnya aku bertemu akbar dan ku ceritakan apa yang kualami akbar bilang ya mungkin itu sosok penunggu jembatan itu yang mengikutiku karena aku sudah somper dan kata akbar untung saja dia tidak memperlihatkan memperlihatkan wajahnya karena konon jika dia memperlihatkan wajahnya artinya aku sudah ditandai dan akan celaka yang jelas setelah kejadian itu apapun mitos yang ada di sebuah tempat percaya tidak percaya lebih baik kita hormati dan jangan sekali-kali untuk merangkannya karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alam selamat menikmati